Berjemur terbaik, sebaiknya jam berapa dok? Nah ini banyak perbedaan. Ada yang bilang jam 8, ada yang bilang jam 10, ada yang bilang jam 11. Yang pasti tidak ada yang bilang jam 12 siang dan 1 siang. Yang ada gosong memang. Jadi banyak perbedaan. Silakan. Yang penting adalah berjemur. Yang nggak bagus malah yang nggak berjemur. Boleh jam 8, boleh jam 10, boleh jam 11, jam 10 lah mentok-mentoknya idealnya. Ini masih banyak perbedaan. Karena berhubungan dengan UVA, UVB, dan sebagainya itu. Tapi kalau saya berpikir, jam berapapun yang penting berjemur sesempatnya kita. Karena kadang-kadang kita nggak sempat untuk berjemur. Maka itu petani-petani tukang bangunan itu keren. Vitamin D-nya cukup tinggi. Maka itu kasus COVID itu sangat-sangat rendah pada golongan-golongan tukang dan tetani. Karena sibuk untuk macul. Macul itu udah luar biasa itu. Gerak badannya bagus, keringetnya keluar, jadi garamnya jadi keluar, kena matahari. Maka itu petani-petani itu sehat-sehat. Paling sakit yang paling sering tanuan doang, paling petani. Karena kebanyakan keringet gitu kan. Jadi nggak sakit yang berat-berat itu petani. Hebatnya itu petani. Maka itu ada satu rumah sakit itu salah satu terapinya itu suruh nyangkul. Keringetan gitu. Jadi hebat petani-petani kita. Jadi mulai sekarang bagi yang senang menanam, jadilah petani. Tapi petani nyangkul, jadi benar-benar nyangkul. Otoknya gerak. Jangan cuma petani ngeliatin doang. Jadi harus gerak. Jadi seperti itu. Jadi berjemurnya, jamnya terserah, walaupun ada perbedaan. Tapi kalau saya ngambil jalan tengah, jam 10. Tapi silakan pagi juga tidak masalah. Yang penting adalah harus kontak dengan kulit kita. Berjemur itu harus kontak. Jadi kalau misalnya punggungnya, misalnya ada masalahnya, udah pakai baju di bagian depannya, punggungnya kenain. Kenain matahari. Itu yang paling penting. Kena dengan matahari. Bukan pakai baju lengkap. Sekali lagi saya ulangi. Karena sering orang berdari sudah berjemur. Sudah bajunya lengkap, mukanya pakai SPF 100. Sudah nggak kena matahari sama sekali. Jadi tolong berjemur. Kalau akwat ada aurat, yaudahlah. Gentengnya kayak dibolongin, kalau kaca gitu. Itu juga bisa minimal. Atau kayak saya punya pasien itu, dia pinter, dia bikin kaca, dipantulkan sinarnya. Karena rumahnya susah. Pantulin ke daerah tempat dia bisa buka baju. Dikenain mataharinya ke situ. Jadi dia naruh kaca. Kaca cermin, dia mantulin sinarnya. Itu strategik dari beberapa pasien, supaya tidak mudah dilihat oleh orang dari luar. Jadi pakai kaca. Jadi mungkin rumah dia susah kali dapat sinar matahari, tapi akhirnya pakai kaca. Jadi silakan beli kaca. Murah kok, nggak mahal. Daripada beli vitamin D, mahal. Ya mendingan beli kaca aja itu. Murah. Ya nggak usah gede-gede lah. Kacaannya yang penting bisa masuk ke badan kita. Ibu-ibu tolong berjemur. Tapi nggak pakai baju ya. Saya ingetin bener-bener nih. Ini yang kadang-kadang lupa. Saya juga bingung. Masa kok ini nggak naik-naik? Ternyata masalahnya di situ. Oke ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik.